Pemirsa, jangan lupa subscribe channel Official UTV, like dan nyalkan tombol notifikasi. Polga Jawa Barat menetapkan Bahar Smith sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang senilai 100 miliar rupiah terkait dugaan korupsi proyek pengadaan satelit monitoring dan brown dengan tersangka korporasi PT Mirial Esa. Polga Kepulauan Riau menahan pemilik kapal yang membawa pekerja migran Indonesia atau PMI Legal yang karam di perairan Johor, Malaysia, pada 15 SMP 2021 lalu. Pemirsa, kita berjumpa dalam program UNEWS. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah UNEWS lengkapnya. Wali Kota Tanjung Pinang Rahma mengembalikan uang negara sebesar 2,3 miliar rupiah yang berasal dari dana tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara TPP ASN Kekas Daerah. Asisten bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi Kepulauan Riau, Sugeng Riyadi, membenarkan wali kota Tanjung Pinang Rahma mengembalikan uang negara senilai 2,3 miliar kekas daerah. Uang tersebut merupakan dana tunjangan penghasilan pegawai TPP aparatur sipil negara TPP ASN, Pemko Tanjung Pinang, yang saat ini masuk dalam tahapan penyelidikan kejati Kepri. Tidak hanya wali kota Rahma, wakil wali kota Tanjung Pinang Endang Abdullah juga dikabarkan mengembalikan uang negara dari dana TPP ASN senilai 139 juta rupiah. Aspid dos kejari Kepri Sugeng Riyadi menyampaikan, pengembalian dilakukan Rahma dan Endang pada awal bulan Desember 2021 lalu. Pengembalian dana dugaan korupsi tersebut telah diberitahukan Rahma dan Endang ke kejati Kepri. Rahma sendiri telah diperiksa kejati Kepri terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dana TPP ASN Pemko Tanjung Pinang belum lama ini. Sugeng mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi TPP ASN ini. Tentu juga kan artinya kan apakah ini ada tidaknya nanti kita yang karena ini. Mereka cuman mengembalikan ya, mengembalikan artinya dia ingin mengakhir konflik mungkin ya. Konflik yang terjadi makanya dia kembalikan. Ada bukti bukan di wali? Ada di beritahu namanya. Pak mengenai... 2,3 miliar. Wakil wali? Wali 139. Oh berarti baru sekali. Masih ada yang kurang pak? Pak. Untuk kembalian dari wali kota dan wali. Hitungannya cukup gitu. Pak? Yang diterima oleh mereka, itu yang dikembalikan. Jadi mereka kan terima ya? Mereka kan menerima tunjangan itu kan. Itu yang dikembalikan oleh mereka. Ya kami tentunya terjadi khas-hasil yang telah ada. Kami terus melakukan diskusi. Apa lagi yang kira-kira diperlukan. Setelah itu kami yang mengambil kesimpulan, kita juga akan ekspos. Sekarang gitu kan pak ya. Nanti, waktu tulisan terakhirnya. Belum mungkin lah. Belum, belum. Hingga saat ini, wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang belum memberikan keterangan terkait pengembalian uang TPP ASN tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV, mengabarkan. Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bahar Smith langsung ditahan di Polda Jabar sejak Senin 3 Januari lalu. Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian dalam isi ceramahnya dan langsung ditahan di rumah tahanan Polda Jawa Barat sejak Senin 3 Januari lalu. Alasan penahanan tersebut ialah, Bahar Smith dikhawatirkan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arief Rahman menyampaikan, penyidik telah mendapatkan dua alat bukti yang sah serta didukung dengan barang bukti sehingga penyidik dapat meningkatkan status hukum BS dan TR sebagai tersangka. Telah dapat meningkatkan status hukum, sodara BS dan sodara TR menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud, terhadap sodara BS dan sodara TR, penyidik melakukan satu penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan tentunya alasan-alasan subjektif dan objektif. Pasal yang menjeratkan Bahar Smith mengandung hukuman di atas lima tahun penjara. Bahar Smith dijerat dengan Pasal 14 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Junto Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Junto Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45 A Undang-Undang ITE Junto Pasal 55 KUHP. Dari Bandung, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTP mengabarkan. Ribuan Rumah di Kabupaten Bungo Terendam Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menyatakan sebanyak 9.000 kepala keluarga atau 28.000 jiwa terdampak banjir tersebut. Pada Senin Sore 3 Desember, pemerintah meninjau lokasi banjir yang meredam ribuan rumah di 12 kecamatan yang berada di Kabupaten Bungo tersebut. Meski demikian, belum ada warga yang mengungsi akibat terdampak banjir tersebut. Saat memantau banjir, Gubernur Jambi Haris mengatakan, banjir yang terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi membuat 4 sungai yakni Sungai Batang Tebok, Sungai Batang Bungo, Sungai Batang Jujuhan, dan Sungai Batang Pelepat yang ada di Kabupaten Bungo meluap. Akan tetapi, menurut Haris, banjir biasanya akan cepat surut. Kami intinya pemerintah Bungo dan kami pemerintah Jambi tentu akan membantu masyarakat semangat kami. Kami tidak ingin ada yang satupun yang tidak makan ataupun yang sakit hanya dengan banjir. Ya, itu saja. Pak, bantuannya dalam bentuk apa, Pak? Tadi kami bantuannya dalam bentuk ada beras, ada makanan kaleng, ada juga untuk makanan, ada maju, ada pembaji, dan sebagainya lah. Ada selimut, ada matras untuk mereka duduk, dan sebagainya. Gubernur juga memastikan, Pemprov Jambi akan lebih gencar menyalurkan bantuan, dan mengajak seluruh pemangku kepentingan serta elemen masyarakat, agar bersama-sama membantu kebutuhan warga yang terdampak banjir. Pada kesempatan tersebut, Haris juga menyalurkan bantuan, serta memantau dapur umum untuk korban banjir yang disediakan pemerintah Kabupaten Bungo. Dari Kota Jambi, Jambi, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 100 miliar rupiah terkait dugaan korupsi proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dengan tersangka korporasi PT. Merial Esa. KPK menyita uang 100 miliar rupiah dari PT. Merial Esa, yang merupakan tersangka korporasi dalam kasus dugaan suap pengurusan anggaran badan keamanan laut atau bakam LA RI untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone. KPK menyitai beberapa rekening bank yang terkait dengan perkara tersebut. PLT Juru Bicara KPK, Ali Pikri, mengatakan, uang itu saat ini masih dalam tahap penyitaan dan selanjutnya KPK akan menyerahkan kekas negara setelah proses hukum selesai. Dengan penyitaan itu diharapkan, uang tersebut bisa dijadikan sebagai bagian dari aset recovery tindak pidana korupsi. Dalam kegiatan penyidikan, tugaan korupsi dengan tersangka korporasi yaitu PT. ME. Saat ini penyidik KPK telah melakukan penyitaan uang sebesar 100 miliar rupiah dari berbagai rekening bank yang terkait dengan perkara ini. Tentu penyitaan ini dalam rangka memaksimalkan aset recovery nantinya ketika putusan pengadilan menyatakan bahwa kepada persatangan yang ini menyatakan bersalah. Dari Jakarta, Deni Hardimansyah, UTP, mengabarkan. Kejaksaan Negeri Bintan Kepulauan Riau akan memeriksa 14 Kepala Puskesmas Kabupaten Bintan Kepulauan Riau untuk dimintai keterangan terkait dugaan markap dana insentif tenaga kesehatan NAKES 2020 dan 2021. Rencana pemeriksaan ini dilakukan pasca ke-14 Kepala Puskesmas Kabupaten Bintan mengembalikan dana insentif NAKES untuk penanganan COVID-19 periode tahun 2020 dan 2021 sekitar 500 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Bintan, Iwayan Riana, mengatakan saat ini pihaknya juga melakukan sinkronisasi perhitungan jumlah dana insentif NAKES di 14 Puskesmas tersebut, salah satunya dengan melakukan perhitungan bersama. Seperti hari ini, selasa 4 Desember, perhitungan dana insentif NAKES untuk penanganan COVID-19 sedang dilakukan kejari bintan pada Puskesmas Teluk Sasah. Untuk Puskesmas Teluk Sasah, ini satu-satu kita panggilkan untuk perhitungan masing-masing marah. Ini yang sekarang Teluk Sasah. Kemarin ada penambahan lagi Pak? Ya, kemungkinan besar ada penambahan. Kemarin dari yang dikembalikan 500 juta, Teluk Sasah menghitungnya 50 juta. Sekarang sedang lakukan perhitungan, tadi sudah didapatkan sekitar 130 juta. Kerugian tanggapnya? Ya, 130 juta. Makan dulu, larinya. Setelah dihitung bersama atau dihitung bersama? Kan lakukan perhitung bersama. Sudah selesai itu Pak? Sudah selesai itu Pak? Ini adalah masih berlangsung ya. Jadi bakal bertambah lagi? Mungkin kan bertambah lagi dari 130 juta. Kemarin kan hitungannya 50. 50. Mungkinan bertambah. Puskesmas yang lain kan kita nanti satu persatu bisa. Kemarin tadi Bapak bilang dari 50 tambah 130. Mungkin. Kemarin hitungan dari mereka itu 50. Lagi perhitungan bersama ini didapatkan sekitar 130. Makan dulu. Jadi kurang 80. Sebelumnya Kejari Bintan telah menyita uang sebesar 126 juta rupiah dari Kepala Puskesmasai Lekop, Kabupaten Bintan, Dr. Zailendra Permana. Zailendra Permana sendiri sudah ditetapkan Kejari Bintan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana insentif Nakes. Dari Bintan Kepulauan Riau, Andri Duesa Smito, UTV, mengabarkan. Bolda Kepulauan Riau menahan pemilik kapal yang membawa pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang karab di perairan Johor, Malaysia pada 15 Desember 2021 lalu. Tersangka diringkus di Tanjung Uban pada minggu sore kemarin. Tersangka A berperan sebagai penyedia tempat penampungan. Serta yang memberangkatkan PMI ilegal melalui Bintan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau, Komisaris Besar Polisi Jeffrey Ronald Parulian Siagian mengatakan, Tersangka A diamankan di Tanjung Uban Kepepatan Bintan pada minggu sore kemarin. Penangkapan ini berdasarkan keterangan tersangka terdahulu, serta dari alat bukti yang berhasil ditemukan subsat gas penanggakan hukum Operasi Misi Kemenusian Internasional. Penyidik mengamankan barang bukti rekening koran, dan melakukan pembergisan awal terhadap tersangka dan saksi. Anggota kita kan sudah bergerak dari tahun lalu, dari Jasember kami sudah berada di masih beberapa provinsi untuk melakukan penyelidikan, dan juga sekiranya muncul di sini, muncul terhadap SIA di daerah ini, anggota pasti akan melakukan penangkapan terhadap itu. Jeffrey menambahkan, tersangka akan dijerat pasal berlapis dari Undang-Undang Perdagangan Manusia, Perlindungan PMI, dan Pencucian Uang. Dari Batam ke Pulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperlakukan pembelajaran tetap muka atau PTM kapasitas 100% kepada sekolah di Jakarta yang dimulai pada Senin 3 Januari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperlakukan pembelajaran tetap muka atau PTM kapasitas 100% dimulai Senin 3 Januari 2022. Salah satunya DSD Negeri Gondang Dia 01 Pagi Jakarta yang telah memperlakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Kepala SDN Gondang Dia 01 Pagi Jakarta, Irawan, mengatakan kebijakan PTM tersebut sesuai dengan surat keputusan bersama empat menteri tertanggal 21 Desember tentang panduan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Irawan menyatakan pihaknya telah menyiapkan protokol kesehatan secara ketat dan memperlakukan pembagian dua sesi kepada siswa dan siswi agar tidak menimbulkan penularan dan penyebaran COVID-19. Karena setiap kelas itu jumlahnya paralel, kelas 1 A, B, kelas 2 A, B, maka untuk menghindari penumpukan, kami membuat menjadi dua sesi. Untuk sesi pertama itu Senin sampai dengan Kamis masuk jam 7.00 sampai dengan untuk jam pulangnya jam 9.00 lewat 35.00. Karena memang di sini, di dalam sesuai dengan ESE, maksimal itu 6 jam pelajaran, 6 jam. Sedangkan 1 jam pelajarannya itu 35.00. Irawan berharap, baik orang tua maupun murid dapat bekerja sama untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sebanyak 114.000 lebih anak usia 6 sampai dengan 11 tahun di Jakarta Selatan belum divaksin. Pemerintah setempat terus menekan pemerhatan vaksinasi anak agar pembelajaran tetap muka 100% dapat segera dimulai. Hal ini disampaikan wali kota Jakarta Selatan munjirin saat monitoring sekolah Islam swasta di Jalan Tebet dalam Empat Tebet Jakarta selasa pagi 4 Januari. Pemerintah Jakarta Selatan mendata dari 236.000 lebih anak yang terdata, sedikitnya 122.000 atau 51% lebih anak sudah divaksinasi COVID-19. Sedangkan 114.000 anak usia 6 sampai 11 tahun belum divaksinasi. Percepatan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun terus dilakukan hingga mencapai target. Mengingat anak yang sudah divaksinasi, menjadi salah satu syarat pembelajaran tetap muka 100% dapat dilaksanakan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTP mengabarkan. Rumah detensi imigrasi Rundenim Pusat Tanjung Pinang telah mendeportasi 221 warga negara asing WNA sepanjang tahun 2021. WNA yang dideportasi didominasi warga negara asing asal Vietnam yang terlibat kasus illegal fishing. Sepanjang tahun 2021, rumah detensi imigrasi Rundenim Pusat Tanjung Pinang telah mendeportasi 221 warga negara asing. Kepala Rundenim Pusat Tanjung Pinang, Mas Ari Yulian Sadwi Putra mengatakan, WNA asal Vietnam menjadi WNA terbanyak yang dideportasi. Pihaknya telah mendeportasi 157 deteni asal Vietnam yang merupakan nelayan. Mereka ditangkap saat melakukan penangkapan ikan secara illegal atau illegal fishing di wilayah perayaran kepempatan Natuna Kepulauan Riau. Sebelumnya para nelayan asing itu diamankan petugas Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam bersama petugas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Ranai Kepulauan Natuna. Kemudian, parangan lain itu dilimpahkan ke Rundenim Pusat Tanjung Pinang untuk menjalani proses deportasi. Dalam waktu dekat, Rundenim Tanjung Pinang akan kembali menerima sejumlah nelayan asal Vietnam yang saat ini masih berada di PSDKP Batam untuk menjalani proses deportasi. Kebanyakan yang tertangkap legal fishing ini yang gimana? Yang di perairan Natuna. Sampai saat ini di PSDKP itu ada sekitar 192 orang. Hingga 31 Desember 2021, masih terdapat 978 detani yang berada di bawah pengawasan Rundenim Pusat Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Novel Baswedan dan 44 ex-pegawai KPK lainnya sudah mulai bekerja sebagai ASN Polri pada Senin 3 Januari lalu. Novel dan kawan-kawan akan ditugaskan melakukan penjagaan korupsi sesuai target Polri. Sebanyak 44 ex-pegawai KPK sudah mulai bekerja pada Senin 3 Januari lalu di Mabas Polri Jakarta sebagai aparatur sipil negara atau ASN Polri. Saat ditemui usaha pengarahan dari Kapolri, Novel Baswedan menyampaikan, tahap awal dirinya dan tim akan menyesuaikan diri dan mempelajari dengan lebih detail tugas yang akan dikerjakan dalam penjagaan tidak pidana korupsi. Karena ini baru pertama ya, jadi tentunya kami menyesuaikan diri, melihat, terus mempelajari dengan lebih detail soal apa yang harus dikerjakan dan lain-lain. Barangkali belum banyak bisa yang diceritakan atau apa, saya pikir itu dulu ya. Dan tentunya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Yudi, bahwa semuanya berjalan baik, terus hubungan kami dengan rekan-rekan yang di TIPKOR juga selama ini juga baik. Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnowo juga menyampaikan, di hari pertama bekerja sebagai ASN Polri, dirinya dan ex-pegawai KPK lainnya mendapat sambutan yang ramah dari Direkturat TIPKOR Mabas Polri. Hari pertama ya, kerja di kepolisian dan tadi sudah mendapat sambutan yang ramah dari teman-teman dari Direkturat TIPKOR dan ada Pak Direkturnya juga. Mungkin beberapa hari ini kita akan lebih banyak ke arahan-arahan. Tapi yang jelas, tadi semuanya merupakan orang sudah pernah kami kenal ya, karena dulunya mereka penyidik-penyidik di KPK juga. Sebelumnya pada 9 Desember 2021 lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Krabowo melantik 44 ex-pegawai KPK bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kasus positif COVID-19 klaster rumah kos di Kompleks Pertokohan Imperial Kalindres, Jakarta Barat bertambah 3 orang. Hasil tes PCR yang dilakukan pada 2 Januari kemarin. Dengan penambahan tersebut, maka jumlah suspek COVID-19 dari rumah kos tersebut berjumlah 7 orang. Mereka yang terkonfirmasi positif, kemudian dievakuasi ke Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 7 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari klaster rumah kos di Kompleks Pertokohan Imperial Kalindres, Jakarta Barat. Yang juga merupakan pekerja di Bandara Soekarno-Hatta ini Senin siang langsung dievakuasi ke rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 kecamatan Kalindres. Penambahan jumlah kasus suspek COVID-19 ini merupakan akumulasi dari tracing yang dilakukan Satgas COVID-19 selama 2 hari, yakni pada tanggal 1 dan 2 Januari lalu. Sementara untuk tes hari ini, sebanyak 19 orang penghuni kos yang bekerja di Bandara Soekarno-Hatta masih menunggu hasil tes PCR, dan kini melakukan isolasi di dalam rumah kos Mercy B-11. Selain penghuni kos yang tinggal di Ruko Imperial Blok Mercy B-11, Satgas COVID-19 Kalindres, Jakarta Barat, juga melakukan tracing tes swab antigen kepada 74 warga dan pekerja di Kompleks Ruko yang diduga tempat melakukan kontak dengan pasien. Namun, dari informasi yang diterima, hanya 19 orang penghuni kos yang terkonfirmasi reaktif COVID-19 hasil tes swab hari ini. Terima kasih. selanjutnya yang masih menunggu dari hasil PCR, terlebih dahulu kita lakukan isolasi, sampai dengan hasil PCR untuk keluar. Itu hasil dari positifnya, hasil dari tes PCR atau antigen atau bagaimana? selanjutnya yang non-reaktif dari antigen, kita lakukan psikatar. Jadi hasil yang selanjutnya masih menunggu dari PCR, dan selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan UNI selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!